Senin siang, Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Barat langsung meninjau lokasi jatuhnya pelafon di Bandara Supadio Pontianak. Dari hasil pemeriksaan, PT Nindya Karya mengaku baru pertama kali memakai pelafon jenis tersebut. Melihat fakta ini, DPRD meminta kontraktor agar tidak bereksperimen dalam pembangunan tempat pelayanan jasa. Mereka diwajibkan segera mengganti bahan yang digunakan dengan material yang baru, karena jika tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan para penumpang. Yang kami ingin pastikan bahwa kondisi bandara ini aman, dipakai oleh seluruh masyarakat kita di Kalimantan Barat, ataupun pendatang dari daerah luar. Dan ini sudah ada beberapa solusi.